Intro Ngomongin soal motor bebek Suzuki, nama pertama yang akan terlintas di pikiran, pastinya gak bakalan jauh sama yang namanya Suzuki Shogun Series Motor bebek pikiran Suzuki yang sempat berjaya dan mempunyai tempat di hati para bikers ini, telah mengaspal selama belasan tahun lamanya Dengan berbagai inovasi di setiap generasinya Dibuat sebagai motor bebek empatak pertama pabrikan berlogo S, Suzuki mengawali generasi Shogun ini pada tahun 1995 Dengan berbekal basis rangka dan bodi yang diambil dari Tornado Series, Suzuki menyematkan mesin patak berkubikasi 110cc Yang kala itu belum ada pabrikan lain yang menerapkan kubikasi 110cc pada motor bebek empatak mereka Sehingga generasi yang familiar disebut sebagai Shogun Kebo ini, boleh dibilang motor bebek empatak yang cukup kencang pada masanya Dengan klaim tenaga mencapai 9,6 mp di 7.000 rpm Dalam menyambut era milenium, di tahun 2000, Suzuki menghadirkan Shogun 110R generasi kedua yang dipromosikan dengan slogan legendarisnya Shogun Dilawan Mesin yang diusungnya masih mengandalkan 110cc patak Namun dari segi desainnya telah berubah total menjadi lebih modern, ramping serta minimalis Yang membuatnya bisa diterima dengan baik oleh konsumen Bahkan selama kurang lebih 4 tahun masa baktinya, motor ini berhasil terjual sebanyak 900 ribuan unit Setelah sukses bersama Shogun 110, pada tahun 2004, Suzuki menggantikan generasi ini dengan Shogun 125R Kemunculan motor ini ditujukan untuk menghadang laju Honda Charisma 125 Untuk itu, Suzuki merombak desain Shogun dengan styling desain yang bergaya lebih gambot dari generasi Shogun 110 Lalu ditambahkan pula fitur bagasi di bawah jok Headlam depan ganda yang diklaim lebih terang berikut fitur penutup kunci kontak bermanet Serta mesin bergubikasi 125cc Yang mampu menghasilkan tenaga 9,4 Tors power di 8.000 RPM Dan torsi puncak 9,8 Nm pada 6.000 RPM Tidak lama setelahnya, Honda menggantikan Charisma 125 Series dengan Supra X 125 generasi pertama Dan Suzuki merespon pergerakan Honda dengan menghadirkan varian Shogun 125 SP Yang tampil mengusung fitur inovatif ala motorsport berupa velg cash wheel dan cakram depan model lebar Yang desainnya mirip seperti velg dan cakram kepunyaan Satria FU Kopling manual dengan pengoperasian transmisi maju-mundur Berikut rim belakang cakram serta penambahan undercrawl Belum puas dengan varian Shogun R dan Shogun SP Di tahun 2007, Suzuki merompak total desain Shogun 125 dengan garis desain lebih tajam Disertai penggunaan sen pada bodi depan dan stop line belakang LED Dimana berkat desain barunya ini, Shogun generasi ini dijuluki sebagai Shogun Robot Tak tanggung-tanggung, karena Honda menghadirkan banyak varian Supra X 125 mulai dari Supra X 125D, Supra X 125R, Supra X 125DD, sampai Supra X 125 Injeksi Suzuki yang tak mau kalah dari pabrikan saya pun, ikut serta meluncurkan bermacam varian Shogun 125 Robot Mulai dari Shogun 125R yang mengusung velg jari-jari dan pengiriman depan cakram Sementara rim belakangnya masih menggunakan tromol Lalu Shogun 125RR dengan velg gas wheel dan pengiriman full cakram Kemudian Shogun 125NR alias Shogun Nike Rider yang tampil dengan striping warna khusus Serta tak lupa varian Shogun 125SP dengan kopling manual Berikut file gas wheel dan pengiriman cakram depan belakang Perombakan signifikan Shogun 125 series ini disempurnakan bersama penambahan engine balancer Yang ditujukan untuk meminimalisir getaran mesin Namun, inovasi Suzuki tidak berhenti sampai di situ saja Karena setahun setelahnya pada tahun 2008 Suzuki merilis varian Shogun 125FI berpengkabutan injeksi Yang disebut sebagai Hyper Injection Selain fitur pengkabutan full injection Fitur lain dari Shogun 125FI adalah Adanya teknologi O2 dan engine temperature sensor Dimana O2 sensor berfungsi untuk mengatur emisi gas buang Sehingga lebih ramah lingkungan Sedangkan engine temperature akan memberi sinyal kepada ECM Agar injektor menyemprotkan bahan bakar sebanyak yang diperlukan Sehingga pada saat mesin dalam kondisi dingin Akan tetap mudah untuk dihidupkan Suzuki mengklaim Shogun 125FI lebih irit Dan output tenaganya meningkat di angka 10,200 power di 8500 RPM Dan torsi puncak 10 Nm pada 5500 RPM Berdasarkan hasil komparasi dari AutomotiveNet Performa Shogun 125FI ini mendominasi di putaran atas Namun akselerasinya sedikit kalah dari Supra X125 BJMFI Yang karakter torsi puncaknya muncul di putaran 500 RPM lebih rendah Akan tetapi saat pengetesan konsumsi BBM pada kecepatan rata-rata 60 km per jam Konsumsi BBM Shogun 125FI mampu mencapai 76 km per liter Alias unggul tipis 0,5 km dari Supra X125 BJMFI Namun entah kenapa Shogun 125 versi injeksi ini justru kurang begitu sukses dari segi penjualan Padahal harga motor ini ditawarkan lebih murah 450 ribuan dari rival terdekatnya Supra X125 BJMFI Salah satu hal yang cukup menjadi sorotan dari Shogun 125 injeksi ini adalah Perubahan velg dan pengeremannya Dari semula memakai velg dan cakram lebar yang mirip seperti velg dan cakram bawaan Satria FU Dirubah menjadi velg gas wheel dengan palang melengkung Ditambah lagi ukuran cakram depannya berubah menjadi lebih kecil seperti motor bebek kebanyakan Sehingga versi ini dinilai kurang sporty Dan mengurangi ketampanan yang dimiliki Shogun 125 versi sebelumnya Dari sinilah Suzuki Shogun mulai mengalami kemunduran Diringi oleh perkembangan pasar motor metik yang perlahan mulai menyengkirkan segmen motor bebek Di momen ini Suzuki merilis Suzuki Axelo 125 sebagai pengganti Shogun 125 injeksi Dimana nama Axelo ini merupakan akronim dari Acceleration dan Low Emission Namun sepertinya Suzuki seolah sudah tidak percaya diri lagi dengan keberadaan Dan nama Shogun, pasalnya logo tulisan Shogun yang sebelumnya terpampang jelas Gini semakin diperkecil sementara tulisan Axelo terlihat lebih mendominasi Lebih parahnya lagi, semua varian Suzuki Shogun Axelo ini justru hadir mengusung pengkabutan karburator Yang tentu saja ini menjadi keputusan yang sangat disayangkan Dan menjadi kemunduran teknologi yang bertolak belakang dengan tagline Suzuki inovasi tiada henti Ada pun kekurangan lain dari Axelo yang menjadi sorotan utama adalah Perubahan desainnya yang dinilai terlalu biasa dan hilangnya varian SP Yang dulu menjadi seri tertinggi Suzuki Shogun Sekaligus varian paling diidamkan oleh banyak orang Saat pertama kali dirilis Bahkan saya belum percaya kalau motor ini menjadi penerus Suzuki Shogun series Dan sempat mengira kalau motor ini merupakan Suzuki Smash versi terbaru Karena seperti yang bisa dilihat Desain motor ini benar-benar jomplang jika disandingkan desain Shogun robot Mengingat bodi depannya yang terlihat terlalu besar Headlamp dan speedometer aneh Dan juga stoplamp belakangnya yang absurd alias kurang matching dengan bodi depannya Ditambah lagi Kini bagian pengeremannya kembali di downgrade setelah sebelumnya model cakram lebar ditinggalkan Pada generasi Axelo 125 Justru mengadopsi kaliper pengereman depan 1 piston Dari semula Shogun 125 injeksi memakai kaliper 2 piston Berdasarkan data IC sepanjang tahun 2011 Axelo 125 mengalami penurunan signifikan semenjak pertama kali dirilis Dari semula pada bulan Januari mencatatkan 10.000 unit Di bulan November sampai Desember Motor ini hanya sanggup terjual sebanyak seribuan unit saja Komentar miring seputar Suzuki Axelo ini pun mulai banyak bermunculan di berbagai media Dan disinyalir penurunan angka penjualan Axelo ini salah satunya disebabkan Karena ciri khas yang sebelumnya ada pada sebuah Suzuki Shogun Seperti dihilangkan begitu saja Sehingga daya tarik dari motor ini pun mulai berkurang di mata konsumen Faktor desain yang dinilai terlalu biasa atau mungkin kurang sesuai dengan selera kebanyakan orang Juga membuatnya semakin ditinggalkan Alhasil Axelo yang sebelumnya diharapkan menjadi penyelamat Suzuki Shogun Justru mempercepat kematiannya Dikarenakan penjualannya yang tak pernah membaik Sampai akhirnya Suzuki memutuskan untuk menghentikan Axelo 125 secara bertahap Mulai dari tahun 2014 Sampai benar-benar berhenti dijual pada tahun 2016 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton